Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Sosot Santri, saya hari ini bergenas pagi, hari ini dari Jan Fuby sampai jam 2 siang. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya rumahnya. Dari tadi saya nanti Ibu sendirian aja di sini, tidak bergabung dengan yang lain, Bu. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya sedih nih. Kenapa Ibu sedih? Saya itu ngerasa udah gak dibutuhin lagi sama anak saya. Jadi saya disini deh, kirim disini sama anak saya. Ibu sudah berapa lama disini, Bu? Dua hari. Berdua hari. Oke, selama dua hari ini, apa saja sudah Ibu kerjakan? Tidak ada. Gimana? Oke, baiklah Bu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan Ibu dan kegiatan apa saja yang bisa Ibu lakukan? Waktunya tidak lama, kalau Ibu hanya 10 menit saja, apakah Ibu bersedia? Tujuannya agar Ibu tidak merasa sedih lagi? Tujuannya, berapa susu? Baik, Bu. Kita mulai, ya. Ibu mau balik serta-mata keluarga Ibu? Gini ya. Soalnya saya itu udah meninggal sekitar 5 tahun, udah 5 tahun suami saya meninggal Terus saya kan punya anak 2, saya itu deketnya anak saya yang nomor 2 Semenjak suami saya meninggal, saya tinggal tuh anak saya yang nomor 2 Ya, pasti udah meninggal nih Anak saya itu lebih deket sama istrinya, jadi saya udah nggak dibutuhin lagi Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tua Anak saya juga udah ada istrinya, jadi saya nggak dibutuhin lagi kayaknya sama anak saya Oke, selama ibu disini, ibu sudah punya teman yang deket sama ibu? Ada Tidak ada Tidak ada Oke, baik kalau misalnya ibu lagi sedih, apa yang ibu lakukan? Diam aja Baik ibu, kalau gitu, ibu tau nggak sih apa sih keuntungan punya teman? Keuntungan punya teman banyak ya, bisa cerita, bisa jadi teman ngobrol, bisa banyak loh pokoknya Banyak ya, nah kalau misalnya perugiannya apa kalau kepingan teman itu? Bukitnya ya, merasakan sendirian aja, takut, terus cemas, hmmm Kalau mau ngapa-ngapain sendiri juga, nggak ada yang bantuin Banyak sih juga Oke, jadi banyak banget ya ibu perugiannya ya ibu Iya sih Kalau gitu ibu mau berteman-teman yang lain ibu yang ada disini? Mau Mau sih, tapi susah Nah apa ibu? Baik, saya akan bantu ibu berkenalan dengan teman-teman disini ya ibu ya Sekarang saya akan coba ajakan ibu bagaimana cara berkenalan sama teman-teman disini Oh iya, baik-baik ya Sekarang ibu, kita coba dulu bagaimana saya berkenalan Selama Baik ibu, saya akan bantu ibu berkenalan dengan teman-teman lain ya ibu Sekarang saya akan ajakan ibu bagaimana cara berkenalan sama teman-teman ada disini ya ibu Baik ibu Nanti saya kasih contoh ya ibu ya Gini nih Selamat pagi, perkenalkan saya Allah Saya baru disini sama terkenalan Namanya siapa? Nah gitu ya ibu ya Saya coba praktekin Ya ibu boleh coba praktekin ya Tangannya juga? Ya tangannya juga Selamat pagi, nama saya Allah Nama saya mau berkenalan sama ibu Boleh tahu nama ibu siapa? Gitu ya? Ya betul, bagus banget ibu sudah baik ya Nah dengan yang lain Ibu harus percaya diri Dan percaya bahwa ibu sudah tidak sendirian disini Ibu dibutuhkan dengan teman-teman disini Ibu juga bisa mengulangi rasa cemas, rasa sedih dengan bercerita kepada teman yang ada disini Boleh dengan suster atau dengan teman yang lainnya ya ibu ya Baik ibu, nanti setelah makan siang Kita akan coba untuk berkenalan langsung sama teman-teman disini ya ibu ya Jadi sekarang ibu makan siang dulu aja Sekitar jam 13 lagi Nanti kita ketemu di ruang tamu ya bu Baik ibu Saya izin ke pamit dulu Saya ketemu sesion dulu Nanti kita ketemu lagi di jam 13 ya bu Baik ibu Terima kasih ibu Terima kasih Terima kasih.